Hai doanya depan Nabi nggak di masjid jauh dari Nabi sesudah wafat Nabi meninggal dunia Hai yang dengerin Nabi ngajarin ini namanya Osman bin Huni sahabat Nabi Kiai Gede setelah kurang lebih dua puluh tahun Nabi wafat datang sama dia meluhi amaiya Usman bin Huni sahabat Nabi Aduh saya pengen ketemu bersih deh Usman bin Afan sulit banget susah hai 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 bantuinlah bilang biar ketemu hai 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 kata Allah subhanahu lepuda henteh sholat hajat aja Nabi dulu ngajarin Hai sholatnya di masjid wudhu di rumah sholat hajatnya di masjid jual-juala habis sholat doa doanya begini Allahumma inni asaluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammad salallahu alaihi wasalam Nabi ya sayyidi ya Rasulullah ini atawajjahu bica baca aja nt bilang aja ya Rasulullah tulunginana dikerjakanlah oleh sahabat ini akhirnya tidak berapa lama lagi ketemu sama Sayyidi Usman bin Huniif dia bilang ketemu makasih kiai mt bilang itu Presiden Usman akhirnya yang lama nggak bisa jadi ketemu malanya dipanggil duluan datang belakang makasih atas dibilanginnya kata Usman bin Huniif sejak aneh ketemu ente aneh nggak ketemu emang itu sholat hajat biar kata Nabi udah di dalam bakat lu begitu dah kalau punya perlu kaya ini Allah hijabah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa zidna ilman yanfa'una Qala li imamul muallifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi Wa bi barakati ulumihi Wa ghafar lahu Wa lima syaykhihi Wa lima syaykhina amin Wa salatul istikharati Wa alhajati Wa al-tasbihi Dan Salat sunnah berikutnya Salat istikharah Salat hajat Dan salat tasbih Wallahu a'lam biswa Segini dulu Saudara-saudara sekalian Yang mulia Setelah kita pertemuan yang lalu Membahas Tentang salat istikharah Dalilnya Dan cara-caranya Serta doa-doanya Malam hari ini Kita akan membahas Tentang salat hajat Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Adalah Nabi yang paling sayang kepada umatnya Sehingga Umatnya diajarkan Bila ada Bila ada keperluan kepada Allah Apakah hajat dunia Apakah hajat akhirat Diajarkanlah oleh baginda Nabi Untuk mengerjakan Salat hajat Salat hajat Salat hajat Subhanahu wa'ata'ala Bagi orang yang punya hajat Apakah agar jagoannya menang ataukah hajat urusan dunia biar tanahnya laku ataukah urusan akhirat biar tambah istiqomah dalam agama diajarkanlah oleh agama untuk mengerjakan solat hajat tentu diatur waktunya oleh agama yaitu di luar waktu yang diharamkan baknda solat asar haram sampai maghrib baknda solat subuh haram sampailah waktu israq selebihnya dipersilahkan dia mengerjakan solat hajat apa siang, apa malam mana dia yang bisa saja bisanya di siang-siang, bisanya di malam maka mengerjakannya malam hari di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi di dalam kitab sunannya Ibn Majah juga riwayatkan di dalam kitab sunannya dari sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidi Abdullah bin Abi Awfa kata beliau kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam man kanatlahu hajatun ilallah aw ahadin min bani adam kata baginda kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siapa saja orangnya apa laki, apa perempuan orang kota, orang kampung Arab atau non Arab punya hajat kepada Allah atau ada hajat kepada orang mau nagi hutang apa hajat hajat maka kata Nabi yang punya hajat itu hendaklah wuduk dengan cara sempurna dia wuduknya dikerjakanlah sunnah-sunnah wuduknya baik sunnah sebelum wuduk maupun sunnah ketika wuduk maupun sunnah sesudah wuduk udah wuduk kemudian kata Nabi solatlah dua raka'at salat hajat aku niat salat sunnah hajat dua raka'at karena Allah ta'ala abis salam baca suratnya surat langganan aja yang bisa apaan kuliah kulhu raka'at satu kuliah raka'at kedua kulhu sudah salam biasa dia baca Alhamdu baca salawat lalu membaca doa hajat yang diajarkan langsung oleh Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam La ilaha illallah Al-Halimul Karim Subhanallah Rabbil Arshil Azim Alhamdulillahi Rabbil Alamin As'aluka Mujibati Rahmatik Wa'aza'ima maghfiratik Wa'al-ganimata min kulli birrin Wa'as-salamata min kulli ismin La tadakli damban illa ghafarta Wa'la haman illa farajta Wa'la hajatan hiyalakaridon illa qadaytaha Ya Arhamarrohimi Baru sebut hajatnya Duit ya Allah Duit Bagi Alikubu Kalau hajatnya Duit Kalau hajatnya Yang lain Yang lain Begitu doa Kita baca Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Subhanallah Rabbil Arshil Azim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin As'aluka 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 Mujibati Mujibati Rahmatik Rahmatik Wa'aza'ima Wa'aza'ima Maghfiratik Maghfiratik Wal'ganimata Min kulli birrin Was'alamata Min kulli ismin La tadahni Dhamban Illa Ghufartah Wa'la Hamman Illa Farajtah Wa'la Hajatan Hiyalah Karidon Illa Illa Qadaytah Ya Arhamar Rahimin Nabi itu Sayang Mama kita Apa aja Yang kita Dibutuh Diajarkan Solusi Solusi Terbaik Agar Supaya Tidak Ngeluh Di Facebook Tidak Ngeluh Di WA Tidak Ngeluh Di status Tidak Ngeluh Di warung Kopi Ngeluhnya Ma'allah Ngeluh Ma'allah 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 Solat Hajat Diajari Bagi Orang Yang Mengikrarkan Dirinya Yakin Tidak Tuhan Kecuali Hanya Allah Yakin Bahwa Nabi Muhammad Adalah Rasul Utusan Allah Maka Diajarkan Untuk Mengerjakan Solat Hajat Sebagai Menyatakan Kelemahan Diri Di hadapan Tuhan Yang Maha Kuat Ketidak Berdayaan Diri Di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa Segala Galanya Kita harus Nadu Amal Allah Sebagai Hamba Agar Supaya Allah Berikan Solusi Terbaik Di dalam Segala Persoalan Persoalan Kita Ini Solat Hajat Namanya Sudara Solat Hajat Tidak Satu Sahabat Doang Yang Diajarin Tapi Banyak Ragamnya Juga Banyak Banyak Ragamnya Ada Sahabat Nabi Namanya Usman Bin Hunif Usman Bin Hunif Dia bilang Satu Hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Didatangi Oleh Sahabatnya Yang Buta Enggak Lihat Kata Kita Orang Katarak Katarak Jadi Matanya Memelek Tapi Enggak Kelihatan Gitu Ada Juga Yang Kayak Katarak Sebetulnya Bukan Katarak Itu Perempuan Bila Nama Lakinya Bang Kayaknya Saya Harus Ke Dokter Mata Emang Apa Sebab Setiap Lihat Dompet Orang Lihat Apa Saya Takut Mata Ini Bermasalah Jadi Dia Datang Amal Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dia Bilang Ya Rasulullah Saya Ini Kurang Lihat Matanya Doa Buat Saya Kata Nabi Solat Hajat Solat Hajat Di Masjid Tapi Tempatnya Ya Begitu Masjid Jadi Ente Wudu Dari Rumah Kata Nabi Wudu Jalan Ke Masjid Mau Siang Mau Malam Yang Penting Jangan Ba'nda Solat Asal Jangan Ba'nda Solat Sob Jangan Jangan Ente Solat Uda Solat Doa Ruka Hajat Uda Surat Surat Langganan Najah Kulia Kulu Uda Salam Kamu Doa Begini Doanya Kata Nabi Lain Lagi Begitulah Nabi Sayang Kepada Umat Jadi Biasa Alhamdul Solat Doa Solat Alhamdul Doanya Intek Begini Sebut Nama Aneh Kata Nabi Sebut Orang Kita Pernah Nanya Begitu Kata Nabi Doanya Begini Kita Baca Sama Sama Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Allahumma Allahumma Inni As'aluka Inni As'aluka Wa Atawajjahu Ilaika Bin Abiyyina Muhammad Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Ar-Rahman Nabi Nabi Ar-Rahman Ya Sayyidi Ya Sayyidi Ya Rasulallah Ya Rasulallah Inni Inni Atawajjahu 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 Bika Bika Ila Rabbi Ila Rabbi Liyakdiy Ya Rasulallah Ya Rasulallah Begitu Begitu Hintai Baca Ya Kata Nabi Ya Allah Disalamnya Sungguh Aku Mohon Kepadamu Aku Bertawasul Melalui Pintu Nabi Kami Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Pembawa Kasih Sayang Wahai Rasulallah Wahai Nabi Muhammad Aku Bertawasul Melalui Engkau Kepada Tuhanku Kiranya Tuhan Mewujudkan Hajatku Anu 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 Ya Allah Perkenankan Syafaatmu Pada Nabi Muhammad Untuk Diriku Bahasa Kampungnya Singkat Ya Rasulullah Ya Rasulullah Tolongin Nani Gitu Biasanya Nanya Bapak Kita Kenapa Ya Rasulullah Tolongin Saya Emang Nabi yang Ngajarin Tawasul Terima Tidak Waktu Ngajarin Nabinya Hidup Hidup Doanya Depan Nabi Enggak Di Masjid Jauh Dari Nabi Sesudah Wafat Nabi Meninggal Dunia Yang Dengerin Nabi Ngajarin Ini Namanya Osman Bin Huni Sahabat Nabi Kiyai Gede Setelah Kurang Lebih 20 Tahun Nabi Wafat Datang Nama Dia Meluh Amah Yai Osman Bin Huni Sahabat Nabi Aduh Saya Beng Ketemu Persidih Osman Bin Afan Sulit Banget Susah Bantuin Bilangin Biar Ketemu Kata Allah Subhan Oleh Udah Henteh Solat Hajat Ajat Nabi Dulu Ngajarin Solatnya Di Masjid Wudhu Di Rumah Solat Hajat Di Masjid Jawa Abis Solat Doa Doanya Begini Allahumma Ini Asal Wa Atawajahu Ilaika Bin Abiyyina Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Ar-Rahman Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ini Atawajahu Bika Ila Rabbi Li Ya Qadiyah Hajati Allahumma Fashafia Hufia Baca Aja Ente Bilang Aja Ya Rasulullah Tulungin Ana Dikerjakanlah Oleh Sahabat Ini Akhirnya Tidak Berapa Lama Lagi Ketemu Amat Sayyidi Usman Bin Hunayif Dia Bilang Ketemu Makasih Kiai Ente Bilangin Tuh Presiden Usman Akhirnya Yang Lama Nih Nggak Bisa Temu Jadi Ketemu Malah Dipanggil Duluan Datang Belakang Makasih Atas Dibilangin Kata Usman Bin Hunayif Sejak Aneh Ketemu Aneh Nggak Ketemu Maksudnya Usman Enggak Emang Itu Solat Hajat Biar Kata Nabi Udah Pidalam Bakat Lu Begitu Dan Kalaupun Yang Perlu Keryai Allah Ijabah Hajatnya Dihajarin Jadi Muslim Itu Datang Amak Kiyahi Minta Bimbingan Dan Arah Jangan Datang Amaduk Dikata Dia Orang Pinter Berarti Dia Orang Goblok Yang Datang Dia Orang Pinter Dia Datang Amaduk Dukun Yang Merem Merem Orang Yang Kata Kita Mbah Yang Jelas Siapa Namanya Siapa Mbah Merem Lagi Mbah Nggak 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 Perlu Tau Namanya Takut Fitnah Bagi Bagi Duit Tama Simbah Bagi Duit Begitu Kalau Begitu Kalau Begitu Kalau Timbang Begitu Nggak Usah Pakai Dukun Ke Gunung Gunung Sampai Naik Kereta Mau Ngapain Begitu Jawab Jadi Orang Majelisme Kata Simbah Kami Ini Ada Yang Benci Puguh Bah Nabi Adam Aja Yang Benar Ada Yang Benci Nabi Muhammad Yang Benar Ada Yang Benci Apalagi Gua Yang Banyak Dosanya Baba Itu Bisa Gua Juga Begitu Ini Benci Ini Bukan Orang Jauh Itu Puguh Orang Papua Mau Nggak Kenar Begitu Itu Orang Papua Tau Kaga Jalan Kampung Gua Tinggal Naja Di Papua Begitu Yang Gitu Menuk Wari Menetau Begitu Begitu Nggak Begitu Nggak Dua Allah Jadi Mas Begitu Temu Yang Nggak Ya Dateng Ada Mbah Dia Daun Dilinting Linting Dia Jadi Duit Rp50.000 Rumahnya Bagaimana Reot Kayak Begitu Dipercaya Rumahnya Reot Kalau Dia Bisa Bikin Aja Duit Terus Gitu Beli Beli Alphat 10 Ngapain Didongeng Kalau Dia Bisa Begitu Tapi Benar Daun Bisa Cari Duit Ya Allah Nenek Gue Juga Bisa Pagi Pagi Ambil Daun Pisang Bawa Pasar Bintaro Cari Duit Imam Begitu Doa Jadi Kagumi Rasulullah Muslimah Nabi Ajarin Nabi Ajarin Dan Balik Rasulullah Muslimah Bagaimana Nabi Kalau Kita Punya Hajat Balik Gitu Balik 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 Ajar Kita Minta Ajar Hajat Kita Tapi Ada Yang Benci Biarin Yang Benci Biar Pegel Pegel Terus Aja Minta Rejati Ya Allah Begitu Ntar Kemeli Lagi Metol Peceik Putih Meriah Begitu Ntar Bilang Apa Fortuner Hitam Begitu Modar Ya Begitu Terus Aja Dikir Aja Tangisi Allah Hambal Itu Begitu Hambal Begitu Jadi Biar Biar Enggak perlu Angkat Tangan Apa Yang Benci Benci Itu Biar pada Mampus Ya Rabban Betapa Kotornya Tangan Diangkat Timbang Buat Begitu Lihat Aja Di Kebon Buah Yang Busuk Mau Jatuh Sendiri Enggak Usah Didoa Doain Yang Jatuh Jatuh Itu Yang Busuk Busuk Enggak Perlu Angkat Tangan Saya Angkat Tangan Mengbuat Angkat Allah Minta Rahmat Minta Kasih Saya Inilah Rasulullah Nabi Yang Sayang Amat Umat Tinggal Kita Mau Minta Apa Enggak Minta Ulangi Begitu Ulangi Sekali Ketuk Pintu Ya Kayak Penemis Diketuk Pintu Depan Enggak Keluar Pintu Samping Ketuk Pintu Samping Enggak Keluar Pintu Belak Gedor Lama 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 Juga Keluar Begitu Begitu Juga Kita Mau Ketuk Dengan Solat Hajat Model Begini Ketuk Lagi Dengan Solat Hajat Model Begitu Yang Diajari Nabi Lama Lama Juga Dikasih Amal Jangan Baru Sekali Ngerjain Ngam Bek Tuhan Berhenti Ini Amalan Gak Manjur Bukan Kitanya Belum Lempang Amal Amalan Manjur Kitanya Belum Lempang Lempang Nanti Allah Kasih Kasih Ada Lagi Solat Hajat Itu Yang Imam Ghazali Tuliskan Di Dalam Kitab Ikhya Ulum Miti Kalau Itu Malam Ngerjain Tapi Bukan Dua Rokaat Tapi Empat Rokaat Solat Hajat Empat Rokaat Satu Kali Salam Dengan Satu Kali Tashah Jadi Diri 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 Dulu Jadi Satu Kali Salam Pat Pat Rokaat Usri Sunnat Al-Hayati Arba Ruka Mustaqbilal Qiblati Dha'an Lillahi Ta'ala Aku Niat sholat sunnah hajat empat rekaat menghadap qiblah karena Allah habis baca fatiha rekaat satu baca surat surat kudhu 10 kali 10 balikan bukan sampai kubuan ah 10 Hai baru dari Aruko dan seterusnya Hai rakaat dua baca fatiha baca surat suratnya kuluh lagi dua puluh kali Hai dua puluh kali Hai udah dua puluh ruku Allah biasa Hai terkat ketiga baca baca fatiha enggak ada tasaudawal bangunlah beratikan baca fatiha habis fatiha baca puluh 30 kali 30 dia ada 30 ruku yang ini beliau secara keempat dia baca fatiha baca puluh 40 kali hai 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 baru ruku Hai jumlahnya seratus puluh Hai seratus Hai baru-baru nanti ruku soalnya titel sujud biasa pasal udah akhir salah nah doa tak sabi sebab ya tinggal dia sebut aja nggak usah pakai basi-basis minta apa ya ya duit aja minta apa duit ya duit aja begitu Allahumma inni as'aluka biannaka anta Allah alladhi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahadu baru dia minta Tuhan aku mohon kepada demi keagungan tiada Tuhan kecuali engkau yang esak tempat bergantung hajat hambanya yang tidak beranak tiada yang setara dengannya aku minta anu 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 begitu jalani begitu jalani dahsyat kalau dikerjakan barukahnya banyak jadi nabi itu sangat sayang pada umat umatnya yang kurang mau mendekati nabi muhammad kurang mau akrab diri dengan nabi diajarin diajarin kita minta mohon dah minta habis itu anda ada hajat yang gak diijabah jalanin tujuh kali tujuh malam berarti paling dikit kerjain mudah barukah barukah saudara banyak kalau dong ingin solat hajat ini banyak banyak ragamnya ada juga solat hajat yang diajarkan oleh imam syafi'ah ulama besar pembangun madhab syafi'i yang imam syafi'i dapat dari nabi hidir alaihissalam disebutnya solatul hajah li alfi hajah ini solat hajat untuk seribu macam kebutuhan butuh sehat badan sehat jiwa sehat keluarga sehat anak sehat perusahaan sehat kantong sehat dompet sehat banyak diajarkan nama imam syafi'i kalau kita punya hajat kata imam syafi'i salat hajat 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 katimam syafi'i dua raka'at aja dua raka'at mam syafi'i dari nabi hidir dua raka'at aja raka'at satu bacanya surat kuliah kuliah ayuhal kafir puluh kali puluh kali kuliah yang ada sepuluh baru biasa dah samya Allah lelah macam sampai sujud raka'at dua bacak fatihah baru bacak puluh sepuluh jadi imam syafi'i imam kuliah sepuluh kuluh kuluh sepuluh kemudian abis salam sujud abis salam abis salam sujud sujud baca salawat sepuluh kali dalam sujud salawat yang bisa salawat ibrahim salawat salat 10 kali atau salawat nariya yang penting salawat nabi 10 terus baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala kuwata illa billahil aliyil azim 10 10 kali habis itu doa sapu jagat 10 kali rabbanah atina fid dunia hasana wafil akhirati hasana wakina adabanna pulun habis itu minta sambil sujud ngomong 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 ya Allah apa minta silahkan bila itu dikerjakan hajat model apa aja kata imam syafi'i enggak ada enggak beres musti beres Allah hijabah ini banyak sebetulnya sholat-sholat itu yang diajarkan di agama ini tinggal kita muslim jangan jauh dari nabi kita harus ikuti tuntunan tuntunan agama supaya kita dikasih singkatnya bagi orang yang punya hajat berharap hajatnya diwujudkan oleh Allah sunat mengerjakan sholat sunah hajah yang penting jangan bagda sholat asar dan jaman bagda sholat subuh ini aja dah dari banyak segini aja ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau ada pengumuman apa apa ada hubungan dari sholat jaman maghbi dengan sesak posisinya dia mau sholat bisa digabung tapi maghbi itu dengan imam merawat hal yang digabung tersebut apakah boleh langsung kita melakukan sholat jaman 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 ini dia dia bertanya boleh saja kalau jaman doang kalau kosor enggak bisa kalau jaman ya kita ikut kepada imam yang ada habis jaman jadi sholat anggap maghrib ikut imam yang di kampung situ jaman doang maka isya harus minggir begitu boleh kalau kosor enggak bisa kalau kosor jaman kosor gitu enggak bisa jadi umpamanya duhur di makmum sama orang kampung situ pengen duhurnya dua enggak bisa batal kosornya harus empat ngikutin imam yang ada baru dia bangun soal asal kalau dia sendiri atau merombongannya baru bisa kosor karena diantara salat kosor tidak boleh bermakmum kepada imam yang sholat nyata ma'am ini aturannya begitu kurang lebih demikian lah alam iya tangannya ngadep qiblat coba aja duduk coba duduk gitu nah itu qiblatnya kesitu tangannya kayak ya betul ya cuman tangan ininya terbuka keteknya terbuka Iya nah kalau dibuka jadinya Oh iya mungkin dengkulnya sakit kalau orang lainnya kita nggak bisa nyalah bisa aja dengkulnya sakit ya begitu orang lain gitu kalau yang penting buat kita banyak jadi biarin orang nanti kalau dia ngaji bakal ketemu begitu begitu kalau nggak ngaji kalau ngaji Insyaallah ketemu ilmuannya Allah Allah baik-baikah kita mahmud kita mahmud ketemu yang dimana salat sunnah jangan dimana ternyata salat sunnah kita salat lagi bisa nggak papa boleh saja jadi aja yang nggak boleh salat jenazah imamnya kita ikut udah jadi jadi diantara aturan berjamah itu harus sesuai susunan salatnya si makmum dengan imam artinya ada ruku ada suju kalau imamnya salat sunnah apalagi nggak tahu tahu dia salat sunnah kita salat wajib jadi aja apatah lagi nggak tahu nggak perlu iya nggak usah saya sering saya salat sunnah dipikir suatu aja dia makmum ntar saya salam dia dingin saya makmum dia yang penting harus dipahami oleh wanita adalah auratnya dia yang penting harus dipahami oleh wanita adalah auratnya dia ada wajah wajah yang terbuka sama dua telapuk tangan selebihnya kalau dia ditutup teknisnya dia mau pakai celana kek mau pakai mukna kek yang penting ininya terbuka dan wajahnya terbuka jadi aja ke yang penting kaki harus pakai kaos kaki dia kan kelihatan kayaknya kalau nggak pakai mukna yang penting dia harus pahami auratnya cuman kalau kita ngomentari orang Pak sampai kiamat nggak bakal keluar Pak kalau ngomentari kesalahan orang yang enak itu mengomentari kesalahan diri itu baru tuh cepet paham sebab kita akan ketemu kekurangan orangnya pesawatnya ini 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 nantinya kita ilmunya nggak nebel kalau kita ngomongin orang kalau saya secara pribadi kurang mau mengomentar itu karena repot setel dijawab enggak disampein juga mah yang nanya sama si wanitanya itu kan kakak jadi hanya membongkar saja ya betul jadi yang enak tuh kekurangan kita dalam ibadah bagaimana biar kita sempuruh inilah faedahnya ngaji pokoknya prinsip ngaji makin banyak kita ngaji makin banyak faham kekurangan kita di dalam ibadah tapi kalau makin banyak ngaji banyak buruk makin banyak tahu kekurangan orang lain aduh itu meniat ngajinya nggak lempeng nggak lempeng kita aja dirapihin rapihin itu yang paling pokok di dalam kita ngaji insya Allah kalau begitu oh begini oh begini oh begini itu kayak begitu so di mesin itu takbir bakal macem-macemnya begitu cara ruku macam sujud yang penting napak pada ilmu itu yang paling pokok paling pokok di dalam ibadah ini ngaji terakhir sayangnya tidak bisa sebab dua minggu akan datang kemungkinan saya posisinya ada di Thailand jadi tidak mungkin saya mengajar ngaji saya kemungkinan dua minggu akan datang tanggal berapa ini ya tanggal 5 tanggal 5 tanggal 5 oh tanggal 5 oh tanggal 5 5 Maret oh 5 Maret tidak mungkin sudah mau ramadhan dua hari lagi saya harus berangkat ke Mekah tanggal 7 masalahnya jadi tidak mungkin jadi ngaji malam ini terakhir saya tidak bisa meneruskan kajian begitu nah sebelumnya ini kita baca fatihah ini ada infak bulanan untuk wakaf tanah di kebun kopi per Februari 2024 lingkungan al-barakah al-muflekhun dan sekitarnya dari Usad Manusuruddin 50 ribu Umi Susan 50 ribu Kaisa Zalfa 50 ribu M Shafi Haddami 50 ribu M Zaini Abdul Ghani 50 ribu Bang Kimong 50 ribu Bang Pepen 50 ribu Haji Hasbi 50 ribu Bang Umay 50 ribu Bang Uda Uni 250 ribu Bang Nasori 100 ribu Bang Samarkan 50 ribu Stadion 100 ribu Bapak Anang 50 ribu Haji Budi 50 ribu Bang Nurman 100 ribu Ibu Haja Oa Oa Kegonjeruk 300 ribu Atas nama Al Marhumah Jisabani Dan Al Marhumah Haja Asmah dari Kongamar Gabonjeruk 150 ribu Rtko 100 ribu Rtko 100 ribu Ibu Tini 50 ribu Bimak 50 ribu Bayi Haki 50 ribu Nizar 50 ribu Sabil 50 ribu Haji Aril 600 ribu Bang Hasan HFC 200 ribu Bang Lindah 150 ribu Ayu Cingkosim 150 ribu Ibu Haja Nikmah 400 ribu Bang Wahyuddin 100 ribu Bang Taufik 100 ribu Bang Dayat 50 ribu Bok Yani Yuliani 50 ribu Ali Kadewi 50 ribu Fatir Ahmad 50 ribu Bang Pian Dora 150 ribu Bang Bandi 100 ribu Bang Riko 50 ribu Mba Rica 50 ribu Bunda Sulis 50 ribu Atas Nama Al Marhum Budiman 50 ribu Bang M Mista 250 ribu Bang Didin 50 ribu Mas Aris 50 ribu Haji Adna 300 ribu Bang Husni 50 ribu Pok Lela 50 ribu Nabil Husni 50 ribu Bilal Husni 50 ribu Sahril Husni 50 ribu Atas Nama Al Marhum Bapak Nani 50 ribu Atas Nama Al Marhumah Ibunda Arfiah 50 ribu Umar 50 ribu Bagir 50 ribu Kita baca Fatihah Mudah-mudahan infaknya para hamba-hamba Allah ini diterima oleh Allah diganti berlipat-lipat ganda Diberikan rezeki yang luas Yang halal yang barakah Allah kabul Hajat dunia Hajat akhiratnya Allah lancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya Dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya Kepada Al Marhum Al Marhumah semua yang beliau Beliau niatkan Kubur mereka Menjadi Raudah Mina Riyadil Jannah Allah curahkan Limpahan Ampunan Rahmat Dan keriduan Di alam kuburnya Bitilkan niat Wa da'awat Al-Fatihah Dan Al-Fatihah Sampai Mina Rihah Bardak Selatan coeur Terima kasih.